Kita minta lah KKPI untuk ini, untuk mengevaluasi siaran-siaran TV dan orang-orang public figure yang boleh ditampilkan di TV gitu. Kalau bisa janganlah orang-orang yang selalu membuat sesuatu hal yang negatif. Banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Seperti Barbaru ini seorang artis berdangdut yang merasa wow, yang merasa hebat, yang merasa jadi cagoan gitu. Selalu keluar-keluar apapun persoalannya, di up ke publik, dimunculkan di TV, di bed source ini segala macamnya gitu. Jadi kita minta ini jangan lagi muncul orang-orang yang seperti ini. Karena ini merusak moral generasi bangsa kita. Jadi terjadi pemakluman. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini Haji Herdi ikut buka suara. Dia seakan-akan menggelar konferensi pers agar KPI segera memboykot day persik dari siaran-siaran TV. Komisi penyiaran Indonesia ini diminta tegas oleh Haji Herdi. Karena dia menganggap bahwa DP sudah banyak meresahkan masyarakat dan membiarkan tontonan-tontonan tidak bijak untuk anak-anak. Haji Herdi ini adalah tiktokers yang cukup banyak penggemarnya dan sering membuat konten-konten lucu di tiktok. Nah bagaimanakah konten-konten lucunya? Yuk kita simak saja di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ditunggu dan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terus waktu sudah dibilang siap di penjara maksudnya bagaimana? Lagi di penjara apa siapa yang mau pak lah. Terus? Ya saya nangis waktu saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara. Dibilang begitu kan sama Ferdi Sambung. Iya. Udah watah. Jangan tutupin. Buka aja semuanya. Kata pasang mau gitu. Kamu siapkan di penjara watah. Kata apa begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang bener ya mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu saudara bohong apa aja? Yang tempur apa yaitu tiarpe itu. Di balkon. Cuman itu saja yang lain. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Yang lain bener. Oh yang lain bener. Bener. Cuma karena awalnya berbohong. Jadi sekarang saya ngomong-bohong. Ngomong bener aja orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Lupa-lupa hajidnya. Ayah haji dulu majid balik di Mekah ke dulu ke masjid. Pernah ke masjid feiru adan sih ke orang Mekah. Wow, wakba, waw, wakba. Wah, cah. Alus surah adana tutur bun ke masjid. Sugandrek sholat pake noong no adan balik deh. Ayah haji mansur halaman digusur. Jadi haji mansur. Ayah haji nurdin. Kau sasi nurut dinas ongkos dikasih. Ayah haji burhan di ditumah. Kau peninggali bujur tetahan. Kamu kaget setilu kali ini peninggali bujur bikang ngomolotot. Ayah aweng ngali wak. Cekaji taya BMW. Non BMW ji. Bahenol malah. Wow, keren. Namun emak kutilang darat. Nah, anji kutilang darat. Kurus tinggi langsing dada rata. Hah? Amun emak suget buget. Namun susu gede bujur gede. Sampun. Itu si haji burhan. Dah sakit. Eh, kamu. Yang dulu masih anak-anak. Sering main nikah-nikahan sama aku. Ingat ya. Sampai sekarang kita belum cerai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gimana? Gimana apa? Mau nikahin apa enggak? Ya, kau tetap pikir-pikir disik. Kalau mau nikahin, gue balik kerja lagi. Sibuk kerja lagi. Ya, kita mau diburu-buru hukah. Nggak. Gue. Ya, udah bilang dari dulu. Anjih. hei bapak-bapak tersembarangan lelaki bisa nyandung kahiji adalah raja kaduan nomboran nyandung adalah milioner kadilu nomboran nyandung adalah ulama ajangan kiai terima kasih terima kasih terima kasih kaopat nomboran nyandung adalah nunggelo raja penguasa menang nyandung wajar dengan kekuasaannya konglomerat milioner dengan hartanya ulama dengan ilmunya nunggelo dengan gelonya matakpek lelaki bisrek nyandung pak teh teh kan memang nyandung mikir hula raja milioner ulama og berapimu nyandung teh subhanallah bersyukur berarti istri tanya asti ya dong disakiti mereka malika tak bersayap sosok dari ibu buat anak-anak kita jangan sakiti hatinya meneh kawin deh meneh kawin deh meneh kawin deh meneh kawin deh kawin deh terus ijro'i rek dilawanku atuda atuda habita terang segantinya ijro'i di singapura ah gak mau dan kenapa saya tidak ngambil empat karena saya khawatir empat istri saya panjang umur itu yang saya khawatir serem tuh sih ungal isuk diriung keopatan nini nini ngeru lihat drak-dak-dak kabayang serem tuh ayena opat lalu cuceng ngkeh ma rudet sing ya kan terus opat tanana tekan kursi roda kabayang tuh terus minta jalan-jalan diri dorong kakeraitan dong aduh bahaya mau mah saya setuju ya Bu ya saya takut empat istri ni nini nini opat tanana mending istri mahiji gua nana torek kenapa orangtua orangtua di rumah makin hari matanya makin burem plus kenapa makin burem supaya tidak melihat kenyataan di rumah jadi istri teasa gelis we gitu kan udah mau dicekaskin mah jelas atur maaf dong mau tanya pak menurut bapak lebih enakan jomblo atau punya pasangan Pak kalau menurut saya sih enakan jomblo kenapa nih Pak karena kalau kita punya pasangan kemana-mana kita paling kagak izin kedua kadang-kadang nggak percaya ya kan kita udah pergi jauh capek-capek pulang-pulang berantem karena apa karena dicerigain dicemburuin gitu kalau jomblo itu kan enak kemana-mana kita bebas enggak izin enggak apa mau ngusep mau tebalik mau gelinting-gelinting ya kan bebas aja pokoknya ngering nanya-nanya ngering nyariin tapi kan Pak jomblo kan disini suka dibilang enggak laku gitu sama bilang jomblo enggak laku justru jomblo itu karena dengan motor ikat bedahatnya banyak dimana-mana bisa kalau si cewek ada yang kurus yang kuntet yang petot yang tebel Oh ya yang benuk tuh jomblo tuh gede ya kan pokoknya semuanya dia punya coba kalau punya pasangan cuma satu pasti kenalan aku pangke Nami Abdi Neni akang sah ah 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 isi neng arah hehehe nah isi soalnya ngaran akang sarwa aja ngaran bebogaan lelaki oh hehehe ngan etak huruf anu pengharipna digantiku dek bentar hehehe dan cut hehehe denis enggak biasa aja apa yang kalian takutkan ayam tak kuliah tak punya kerja anaknya banyak tidak risau dia ah dari sebab harus berani aku kalau dia anak-anak gadis orang dengan dua bukti bangun malam yuk ah anak orang inti bangunkan malam adikmu kakakmu ibumu tak pernah kau bangunkan malam da'wah ustad da'wah shaitan Terima kasih.